Pendekar tanpa tandingan jilid 34. Akan tetapi, ketika melihat bahwa serangan kakek itu kini berubah ganas dan Bun Leong merasa sulit sekali untuk mengalahkan lawannya tanpa menjatuhkan tangan maut, maka pemuda yang tabah ini lalu merubah pendiriannya. Betapapun juga, daripada dirinya celaka tentu lebih baik mencelakakan kakek itu. Demikianlah, ketika memasuki jurus yang ke-24, benar-benar golok kakek itu mengirim serangan yang mematikan. Golok itu bergerak dan dalam gerakannya menggetar sehingga kelihatannya seperti menjadi empat batang dan sukar sekali diduga arah mana sebenarnya yang hendak diserang, dan tahu-tahu golok itu menusuk ke dada Bun Leong. Bun Leong berseru keras dan entah bagaimana care pemuda ini bergerak dan mengelak, karena tahu-tahu ia sudah berada di belakang kakek itu dan tangannya telah menotok pundak lawannya. Setelah bacokan goloknya yang mematikan itu ternyata hanya menyambar angin saja, kakek itu marah sekali dan berbareng dengan itu ia jadi terkejut ketika mengetahui pundaknya dijadikan sasaran lawan. Cepat ia menggerakkan goloknya untuk menangkis dan membabat tangan lawan. Akan tetapi gerakan dan serangan Bun Leong Jang. Sudah mengambil putusan hendak merobohkan kakek itu dengan segera, benar-benar luar biasa. Tangan kirinya yang tadi hendak menotok pundak, tiba-tiba merobah arah sasarannya menotok jalan darah di pergelangan tangan kakek itu yang memegang golok, sambil tangan kanannya melakukan sodokan ke arah lambung kakek itu. Si kakek berteriak mengaduh dan goloknya terlepas dari pegangannya, lengan kanannya mendadak menjadi lumpuh. Berbareng dengan itu ia pun amat terkejut ketika melihat serangan sodokan mengarah lambungnya, cepat ia mengelak. Akan tetapi ia kalah cepat karena Bun Leong benar-benar tidak mau memberi kesempatan pada lawannya. Baru saja kakek itu mengelak, ia telah dapat mengejar dengan tangan kiri dan terdengar suara berdebok keras ketika tubuh si kakek yang tinggi besar kena dihantam dadanya sehingga terlempar sampai setombak lebih dan jatuh terjengkang. Melihat peristiwa ini yang hoa merasa lega hatinya. Ken Pogoan memuji kehebatan pemuda itu sedangkan semua anggau tapawan tuwi bersorak riuh rendah. Kakek itu mengerang seperti harimau luka, ia berusaha hendak bangkit tetapi kembali tubuhnya jatuh. Wajahnya meringis menahan sakit dan tangan kirinya mendekap dada. Ternyata pukulan Bun Leong di dadanya tadi telah menyebabkan jantungnya terluka. Kakek aneh ini benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Ia masih kuasa mempertahankan lawannya padahal pukulan itu dapat menyebabkan orang mati seketika. Dalam terlentangnya kakek itu terus mengaduh-aduh, agaknya ia sedang bergulat dengan malaikat maut. Akan tetapi kemudian semua orang terkejut ketika kakek itu berseru dengan suara tinggi dan luar biasa nyaringnya. Hai, putri-putriku, ayahmu dicelakakan oleh sekawanan manusia durjana dan gila. Kalian tolonglah aku, balaskanlah sakit hatiku. Ternyata kata-kata permintaan tolong diucapkan dengan pengerahan tenaga KHI Kang yang amat tinggi, sehingga ketiga orang tokoh Pawan Tui mesti cepat-cepat menutup telinga mereka supaya selaput alat pendengar di dalam telinga mereka tidak pecah oleh getaran pengaruh KHI Kang dari kakek itu. Sedangkan beberapa orang anggau tapawan Tui yang berada terlalu dekat dengan kakek itu, menjadi limbung dan roboh bergulingan. Karena panca indera mereka tak kuat menerima getaran pengaruh KHI Kang yang luar biasa hebatnya dari kakek yang terlentang tak berdaya itu. Jantungnya sudah terluka, akan tetapi masih dapat berkata-kata sambil memergunakan suara Choan Im Jibit yang meminta pengerahan tenaga KHI Kang sepenuhnya, Benar-benar kakek itu seorang yang hebat. Akan tetapi, setelah mengucapkan kata-kata itu, kakek itu keadaannya makin payah. Tubuh, kaki dan tangannya menggelepar-gelepar seperti sedang sekarat. Semua orang melihatnya dengan perasaan ibah hati sambil menanti apa reaksi dari kata-kata minta tolong dari si kakek tadi. Mungkinkah ia minta tolong kepada sekawanan bajak yang masih berada di tempat persembunyiannya? Selagi semua orang masih menanti dan bertanya-tanya, terdengarlah suara sahutan dari dalam hutan siong yang riuh rendah dan terdengarlah seperti suara wanita semua. Bun Leong dan kawan-kawannya menanti dengan hati berdebar-debar dan heran. Mungkinkah akan muncul sekawanan bajak sungai yang terdiri dari kaum wanita pikir mereka? Dan keheranan mereka makin menjadi ketika dari hutan siong itu muncul gadis-gadis muda lagi cantik-cantik yang semuanya bersenjatakan golok. Ketika dihitung, para darah itu ternyata berjumlah sepuluh orang. Sambil berlari-lari mendatangi mereka menggerakan goloknya demikian ganas, yaitu seganas ilmu golok yang dimainkan oleh si kakek tadi, dan dengan gaya yang nekat mereka langsung menyerbu. Yang Hoa cepat melompat maju memapaki mereka sambil menggerakan pedangnya, tetapi ketika terdengar seruan dari Bun Leong, Yang Moai, jangan melukai mereka. Akan tetapi pada saat itu Yang Hoa sudah menggerakan pedangnya dan sekali tangkis saja, dua batang golok telah terlepas dari pegangan dua orang darah yang penyerbu itu. Mula-mula Yang Hoa merasa heran mendengar larangan dari calon suaminya dan hatinya jadi cemburu karena ia menyangka calon suaminya merasa tergiru oleh kecantikan darah-darah itu. Akan tetapi salah tafsir ini hanya sekejap saja karena setelah ia memperhatikan wajah para darah penyerbu itu, Nona ini melihat bahwa para darah yang cantik-cantik itu seakan-akan sedang bergerak dalam mimpi. Meti mereka bagaikan metu orang yang sedang mengigau dan tak sadar. Air muka mereka seperti dipengaruhi suatu kekuatan gaib dan wajah yang cantik-cantik itu kelihatannya seperti wajah tolol. Hal ini menyebabkan bulu tengkuk Yang Hoa berdiri saking merasa seramnya. Para darah yang rupanya dalam keadaan tidak sadar itu, tidak saja menyerang Yang Hoa, karena melihat Bun Leong berdiri di dekat Yang Hoa, sebagian dan mereka lalu menyerang dan mengeroyok pemuda itu tanpa banyak cakap lagi. Bun Leong yang tak kurang herannya dari Yang Hoa, melihat dirinya diserbu dan agaknya hendak dicincang oleh golok-golok di tangan para darah aneh itu, cepat bergerak dan begitu ia menggerakkan kedua tangannya, golok-golok itu dengan mudah terampas olehnya. Sementara itu Yang Hoa juga sudah diserang oleh sebagian darah-darah itu. Akan tetapi pertempuran ini tidak berjalan lama karena sesaat kemudian setelah beberapa kali Yang Hoa menggerakkan pedangnya, golok-golok di tangan lawannya itu terbang ke udara. Ada yang patah dan ada juga yang terlempar setelah kena senggol sedikit saja oleh pedangnya. Dengan demikian, senjata-senjata sepuluh darah itu sebentar saja telah dilucuti semua dan mereka dengan wajah tololnya nampak kebingungan, mereka saling bertanya dengan suara yang hampir berbareng. Mana ayah? Di mana ayah, akhirnya seorang di antara mereka dapat melihat kakek yang sedang sekarat itu dan sambil menuding ia berkata nyaring, itulah dia. Ayah kita di situ dan ia segera berlari menghampiri kakek itu diikuti oleh kesembilan kawannya yang berlari-lari kecil. Bun Leong dan kawan-kawannya membiarkan saja perbuatan darah-dara ketika mereka menubruk, memeluk, menciumi dan mengguncang-guncang tubuh kakek itu sambil menangis dan meratap, Ayah, kenapa kau ayah? Ayah, jangan tinggalkan kami. Kakek itu mengeluarkan suara gerengan dan ternyata suara ini adalah suaranya yang terakhir karena berbareng dengan mulut si kakek memuntahkan darah yang banyak sekali. Dan pada detik berikutnya matilah kakek aneh itu. Setelah kakek itu menghembuskan napasnya yang terakhir, terjadilah suatu keanehan. Begitu tubuh kakek menjadi mayat, sepuluh darah itu serempak seakan-akan menjadi sadar akan keadaan yang sebenarnya. Mereka bercelingukan saling pandang satu sama lain dan kemudian mereka memandang ke arah orang-orang yang mengelilingi dan memandang mereka. Yang mengherankan ialah, wajah-wajah mereka tidak kelihatan tolol seperti tadi. Kini tampak wajah asli mereka yaitu wajah orang sadar dan waras. Melihat begitu banyak orang yang rata-rata membawa senjata, mereka memperlihatkan sikap bingung dan ketakutan. Tiba-tiba Bun Leong teringat akan seorang Lashkar Bajak yang telah memberi keterangan tentang si kakek aneh tadi, maka dicarinya orang itu dan setelah diketemukan lalu dibawanya ke dekat Yang Haa dan Ken Pogoan dan dimintai keterangan tentang hal ihwal kesepuluh orang gadis itu. Lashkar Bajak memberikan keterangan sejelasnya. Kesepuluh orang darah yang cantik-cantik itu adalah penduduk daerah Tongkaan yang telah diculik oleh kawanan Lashkar Bajak. Akan tetapi kesucian mereka sama sekali tidak terjamah karena dilarang keras oleh kakek aneh tadi. Kakek aneh tadi adalah seorang yang kurang waras otaknya, Akan tetapi karena ia berkepandayan tinggi dan tambahan lagi sebagai ayah angkat Magulin, maka semua Lashkar Bajak menghormati dan menyegani-nya sehingga tak ada yang berani melanggar larangannya apalagi larangan diperkuat oleh Magulin sendiri. Ia telah membuat semacam undang-undang bagi seluruh anak buahnya yaitu bahwa mereka dalam menjalankan gerakan operasinya boleh menggasak milik orang sepuasnya, membunuh, membakar rumah, akan tetapi dengan keras sekali dilarang memperkosa kaum wanita. Undang-undang ini sangat dipatuhi oleh semua Lashkar Bajak karena mereka sangat patuh dan takut kepada Magulin. Adapun mereka menculik ke sepuluh orang gadis itu tak lain hanya untuk memenuhi keinginan si kakek gila itu sendiri. Kakek itu mempunyai kesulitan mengumpulkan gadis-gadis yang cantik, yang diperlakukannya dengan penuh kasih sayang seperti terhadap putri-puterinya sendiri. Mula-mula para gadis itu tentu saja takut sekali kepada kakek gila yang berada di sarang penjahat itu, akan tetapi karena kakek itu memiliki ilmu hoatsut, ilmu sihir, maka dengan kepandainya ini ia menyihir anak-anaknya sehingga mereka jadi menurut dan menganggapnya seperti ayah sendiri. Bersama anak-anaknya kakek itu bertempat tinggal di sebuah gubuk yang terpencil dari kelompok gubuk-gubuk para Lashkar Bajak dan disitu ia mengajar ilmu golok kepada anak-anaknya. Pengajaran ilmu golok itu juga dilakukan dengan ilmu silat sehingga para gadis yang semula tidak mengerti ilmu silat sama sekali otomatis jadi bisa bermain silat dan golok. Hanya saja, karena dipengaruhi kekuatan sihir, maka biarpun ilmu golok yang dimainkan oleh para gadis tak ingat itu cukup hebat, namun mereka sama sekali tidak mempunyai isi dan hanya menggerakkan golok seperti orang menari saja. Itulah sebabnya maka tadi dalam segebrakan saja senjata-senjata mereka telah dapat dilucuti dengan mudah. Dan itulah sebabnya pula mengapa setelah si kakek gelah itu mati sepuluh darah itu jadi sadar kembali, karena yang selama ini menguasai mereka telah lenyap bersama-sama lenyapnya nyawa si kakek itu. Setelah mendengar keterangan ini, Kain Pogoan menghampiri ke sepuluh darah yang masih bingung dan ketakutan itu. Nona-nona sekalian, katanya dengan suara ramah. Kalian tidak perlu merasa bingung dan takut melihat kami karena kedatangan kami kemari, selain untuk membasmi komplotan penjahat di sini juga untuk menolong kalian. Marilah kita pulang bersama-sama dan akan kami antarkan kalian ke rumah masing-masing. Sepuluh darah itu kembali saling berpandangan. Karena kata-kata Kain Pogoan tadi agaknya mereka jadi teringat betapa mulanya mereka diculik oleh komplotan bajak sungai dan kemudian diserahkan kepada kakek yang membuat mereka selama hidup seperti dalam mimpi, tidak ingat asal-usul mereka dan tidak ingat sana keluarga. Satu-satunya yang dapat mereka ingat hanya si kakek itu saja yang mereka anggap sebagai ayah kandung mereka. Kini setelah keadaan mereka wajar kembali dan mendengar kata-kata Kain Pogoan yang mengajak mereka pulang, tentu saja mereka menjadi girang dan terharu. Mereka lalu berlutut sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua itu. Demikianlah dengan singkat saja diceritakan bahwa setelah matahari agak condong ke barat rombongan Pawan Tui meninggalkan hutan Siong Limnia. Mereka pulang sambil menyanyikan lagu kemenangan. Di setiap dusun yang mereka lalui, mereka disambut oleh rakyat jelata yang merasa gembira dan terima kasih atas berhasilnya perjuangan pahlawan-pahlawan pemulih keamanan itu. Hidup Pawan Tui Kita hidup kembali dalam suasana aman dan tenteramnya nyaklah kembali tidur kita setiap malam. Komplotan manusia durjana sudah dilumpuh ludaskan hura. Hidup Pawan Tui Demikianlah sorak-sorai kegembiraan di segenap pelosok menyambut kemenangan Pawan Tui. Peristiwa yang amat penting dan bersejarah bagi seluruh penduduk daerah Tongkoan ini disambut dengan semeriah-meriahnya. Terpujilah Pawan Tui Disanjung-sanjunglah nama tokoh-tokoh dari barisan keamanan ini terutama nama pangcunya So Bun Leong, yang sangat besar jasanya dan paling banyak mengeluarkan tenaga dan kepandainya dalam peristiwa memulihkan keamanan ini. Nama pemuda itu menjadi pujaan seluruh masyarakat Tongkoan dan menjadi buah bibir paradara yang mengagumi kegagahan dan ketampanannya. Selain itu, nama Chiyo Songkeng juga dijunjung tinggi karena hartawan ini adalah otak penggerak, seorang tokoh dan pencipta Pawan Tui yang susuawan. Tiga hari kemudian, di kota Tongkoan khususnya dan di segenap pelosok dusun umumnya, rakyat merayakan pesta pulihnya keamanan. Perayaan tersebut diselenggarakan dengan semeriah-meriahnya. Di setiap dusun perayaan diselenggarakan di setiap rumah cungcu, kepala kampung, yang selain mengadakan perjamuan-perjamuan, menanggap tetabuhan dan pertunjukan kesenian-kesenian daerah juga mengadakan pibu, pertandingan silat, untuk memilih juara dusun. Hal ini disebabkan karena kemenangan Pawan Tui dan kegagahan pahlawan-pahlawannya terutama. Kehebatan ilmu silat Bun Leong membuat seluruh penduduk baik tua maupun muda menjadi silat mindet. Ada pun bagi penduduk kota Tongkoan khususnya, yang menarik perhatian adalah rumah gedung Cio Wan Gwe. Rumah gedung yang besar dan indah dihias sedemikian rupa sehingga kelihatannya makin indah, mewah dan meriah. Hari itu, sejak pagi rumah Cio Wan Gwe sudah ramai dikunjungi para undangan dan ternyata selain Cio Wan Gwe merayakan pesta pulihnya keamanan seperti yang diselenggarakan di seluruh dusun atas seruannya, juga sekalian merayakan pesta perkawinan putera tunggalnya yaitu Cio SW Iho, dengan seorang gadis putri hartawan di kota itu juga. Selain para anggau tapawan tui dan para tamu undangan yang turut meramaikan pesta itu, juga seorang yang terpenting di kota Tongkoan, yaitu Tikoan, berkenan pula datang menghadiri. Bahkan pejabat negeri yang berpangkat tinggi dan mempunyai wawenang penuh atas daerah Tongkoan berkenan pula memberi kata sambutan, yaitu selain mengucapkan selamat kepada sepasang mempelai, juga menyampaikan rasa terima kasihnya yang tidak terhingga kepada tokoh-tokoh serta para anggauta. Pau wantui yang telah berjasa besar memulihkan keamanan dalam walajah kekuasaannya. Dan akhirnya Tikoan ini memberikan hadiah kepada Bun Leong, yaitu sebuah panji kecil yang terbuat dan sutra hijau bersulamkan benang emas. Sulaman benang emas itu merupakan huruf-huruf yang sangat indah yang berbunyi. Butek Ong Hyong Ternyata pejabat negeri tersebut telah memberi gelar Butek Ong Hyong, pendekar tanpa tandingan, kepada pemuda itu sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selaku ketua pawan tuwi. Dengan perasaan terharu Bun Leong menerima piagam tersebut akan tetapi hati kecilnya merasa tak setuju dengan gelar yang dianggapnya berlebih-lebihan itu. Ia maklum bahwa di dunia ini amat banyak orang-orang yang berilmu tinggi di antaranya suhunya sendiri maka terlampau berlebih-lebihanlah kalau sampai diberi nama julukan sebagai pendekar tanpa tandingan. Akan tetapi mengingat bahwa yang memberikan nama julukan ini bukan orang sembarangan, melainkan justeru seorang pejabat negeri. Yang sangat dihormati dan disegani, maka pemuda ini tidak berani menyatakan perasaan hatinya. Namun sebaliknya Chio Song Kang menganggap hal itu sangat patut dibanggakan dan ia amat gembira. Saking gembiranya hartawan ini lalu berkata nyaring terhadap para tamu yang memenuh sesak gedungnya yang besar itu. Ia mengumumkan bahwa sejak hari itu, So Bun Leong mendapat nama julukan Butek Eng Hyong. Pengumuman kilat dari Chio Wan Gwe ini disambut oleh semua orang dengan sorak-sorai gembira dan setuju. Bahkan orang-orang yang berada di luar gedung pun turut pula bersorak karena pengumuman Chio Wan Gwe yang diucapkan dengan bersorak nyaring tadi terdengar jelas oleh mereka. Menghadapi peristiwa ini Bun Leong jadi merah mukanya karena malu dan kurang enak hati. Sedangkan Yang Hoa yang berada di sisinya berseri-seri gembira dan sedikit pun darah ini tidak menyadari betapa jalan pikiran dan perasaan hati calon suaminya. Ketika sorak-sorai itu sudah mulai menyepi, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang bergelak-gelak di depan gedung diiringi ucapan yang nyaring sekali. Hahaha. Butek Ong Hiong tanda seru. Orang macam apakah yang mendapat nama julukan sangat hebat ini tanda seru. Bun Leong mengerutkan keningnya, belum apa-apa sudah mendapat ejekan orang, kelunya dalam hati. Ketika itu Chio Wan Gwe sudah melangkah keluar untuk menjumpai orang yang mengejek tadi. Melihat hartawan itu melangkah keluar, Bun Leong mengikutinya karena betapapun juga ia ingin melihat orang itu. Juga Yang Hoa berjalan di belakang calon suaminya, akan tetapi berlainan dengan Bun Leong yang tetap tenang. Nona ini sudah merasa panas hati karena nama julukan calon suaminya mendapat ajakan. Orang dari manakah yang begitu kurang ajar gumamnya sambil menggertak gigi. Dan semua orang pun lalu berjalan mengikuti mereka. Ketika mereka sudah sampai di luar, tampaklah di pekarangan depan gedung lima orang yang belum mereka kenal dan apa yang sedang dikurung oleh sekawanan Anggauta Pawan Tui yang agaknya marah sekali terhadap kelima orang itu. Sedangkan kelima orang yang dikurung itu hanya ketawa-tawa saja. Kawan-kawan, apakah yang telah terjadi Cio Wan Gwe bertanya? Kwe Bun yang turut mengurung kelima orang itu segera menghadap ke depan Cio Wan Gwe dan berkata memberi laporan, lima orang asing menghina dan mencertawakan nama julukan So Pangcu, maka kami tentu saja tidak mau menerima penghinaan ini dengan begitu saja. Mohon perintah untuk mengganyang mereka. Sabar, Kwe Bun. Sebelum mengetahui maksud mereka yang sebenarnya, kalian jangan main ganyang saja, ujar Cio Wan Gwe dan hartawan yang disegani oleh seluruh penduduk daerah Tongkoan ini lalu melangkah menghampiri kelima orang yang tak dikenal itu diikuti Bun Leong dan Yang Hoa dan di belakang sekali tampak Ken Pogoan. Ketika mereka sudah dekat dengan kelima orang itu, Cio Wan Gwe menjura dan penghormatan ini disambut oleh seorang lelaki tinggi besar yang bajunya tidak dikancingkan sehingga dadanya yang lebar dan penuh bulu kelihatan nyata. Go Wee Sian Seng, Chuan Chuan berlima, kalau tidak salah penglihatanku, kalian ini bukan orang-orang sini. Betulkah Cio Wan Gwe bertanya dengan ramah? Tidak salah, sahut orang yang dadanya berbulu itu dan suaranya ternyata besar dan parau. Kami berasal dari Santung dan di daerah kami, berlima ini terkenal dengan julukan Santung Gerog Hiap, lima pendekar dari Santung. Dalam perantauan kami mendengar suatu peristiwa yang amat mengagumkan, yaitu tentang kegagahan pasukan Pawan Tui yang dalam waktu singkat telah berhasil membasmi gerombolan penjahat. Kami beruntung sekali hari ini kami datang kemari karena justeru sedang dirayakan pesta kemenangan. Nama Santung Gerog Hiap memang belum pernah didengar oleh Chuan Gwe maupun kawan-kawannya, akan tetapi karena Chuan Gwe adalah seorang bijaksana, maka ia pura-pura sudah mendengar lima pendekar dari Santung itu dan berkata, Oh, kiranya kalian adalah Santung Gerog Hiap yang namanya sudah menggemparkan daerah timur. Menyesal sekali kedatangan Go Wee tak kami ketahui sebelumnya oleh kawan-kawanku semua. Hal ini harap Minggo Wee maafkan dan kini marilah masuk ke pondokku. Untuk bercakap-cakap dengan leluasa sambil menikmati jamuan sederhana yang terdiri hanya dari air mentah dan sayur kasar. Orang yang berbulu itu merasakan ketajaman kata Chuan Rumah yang meskipun kedengarannya sangat merendah dan menghormat, akan tetapi pada hakikatnya mengandung sindiran atas perbuatannya sendiri yang dilakukannya tadi, yaitu mengejek nama julukan Butek Ong Hyong. Biarpun wajahnya tampak merah karena malu atas kelanjangan, namun ia pandai menyusun kata-kata dan dengan suara ramah menjawab, Terima kasih atas kebaikanmu, sahabat. Kalau kami tak dapat menemui ajakanmu adalah karena kami tidak berani merepotkan kalian. Yang menyebabkan kami datang dan mampir di sini ialah karena tertarik akan kegagahan pangcu pawan tui yang kami dengar. Akan tetapi yang manakah di antara kalian yang menjadi ketua pawan tui dan yang baru saja mendapat nama julukan luar biasa hebatnya itu? Bolehkah kami berkenalan? Cio Wan GWS sudah menduga bahwa kunjungan kelima orang yang mengaku santung gerau hiap ini adalah untuk mengadu kepandayan dengan Bun Leong. Hal ini sudah menjadi kebiasaan. Bagi orang-orang Kang Ong bahwa apabila mendengar ada seorang yang memiliki kepandayan tinggi lalu disatroninya untuk diajak berkenalan, atau tegasnya untuk diajak mengadu kepandayan. Cio Wan GWS tidak berani memberi penyahutan atas pertanyaan orang itu, melainkan dengan isyarat matanya ia menyerahkannya kepada Bun Leong yang berada di sampingnya. Bun Leong maklum akan hal itu, maka pemuda ini lalu maju dan memberi hormat kepada orang tinggi besar itu. Siao Tei lah yang Loeng Hiong maksudkan. Siao Tei sangat berterima kasih telah diakui oleh hinggowi orang-orang gagah dari santung yang telah menaruh perhatian kepada Siao Tei yang bodoh, kata Bun Leong dengan sikap aslinya yang sopan. Akan tetapi ucapannya yang sebenarnya belum habis ini menjadi terputus sampai di situ karena tiba-tiba orang itu berkata dengan tertahan. Haha, jadi, kaukah orangnya yang dijuluki pendekar tanpa tandingan itu?